Halo teteh, aku putri, aku tinggal di dekat rel kereta api. Banyak sekali hal seram yang sering terjadi di sini, sampai aku dan tetangga sudah terbiasa. Tapi namanya juga geng huan setan, segimana biasanya juga tetap magetin dan nyaremin. Rumahku masuk jalan yang semigeng gitu, lumayan lebar. Sisi kiri adalah rel kereta, sisi kanan adalah bangunan-bangunan milik BCKA yang kebanyakan sudah tidak digunakan. Bersambung kerumahan warga yang salah satunya adalah rumahku. Sebelum ketemu Gapura masuk komplek rumahku, kita harus melewatin mes BCKA terbengkalai. Bangunannya besar-besar, bangunan cadul dan tidak terawat. Kebayangkan gimana seremnya kawasan itu kalau malam. Padahal di pinggir jalan besar tapi lihatnya aja udah serem. Pernah ada satu kejadian, tetanggaku baru saja pulang berjualan gorengan memakai sepeda yang ada keranjang di depannya. Sekitar jam 8 malam, Bibi itu masuk jalan di samping mes terbengkalai seperti biasanya. Tiba-tiba ada sesuatu yang nopat ke dalam keranjang sepedanya. Dia langsung berhenti ketika melihat benda yang masuk ke keranjang sepedanya itu bergerak-gerak. Dia pikir anak kodok soalnya bentuknya kecil. Karena kawasan itu gelap, si Bibi mencari tempat yang terpancar lampu penerangan. Sepeda mulai dikayu dan terasa sangat berat katanya. Kengguan gini mah udah sering Bibi itu alami. Sambil terus membaca doa di dalam hati dan hampir sampai di gapura perumahan, Bibi itu berteriak kencang. Keluargaku langsung berlarian menghampiri karena memang rumahku paling dekat dengan gapura. Kata Bapak, Bibi itu menceritakan tentang apa yang berlompat masuk ke keranjang sepedanya. Lalu Bibi itu menjerit karena melihat di dalam keranjang sepeda itu bukan anak kodok seperti dugaannya. Tapi jempol tangan yang terus bergerak-gerak seperti sedang kesakitan. Bapak sendiri gak melihat ada jempol tangan di keranjang sepeda itu. Ada lagi kejadian lain yang lumayan memorable. Ada seorang pemuda kampung seberang, sebut aja Adi. Adi terseran pet kereta Cerebon Express waktu itu. Kejadiannya juga jauh dari sini sebenarnya. Menurut cerita, sore itu, Adi yang habis main bola di lapangan dekat dengkel kereta itu telponan dengan pacarnya. Karena pembahasan telponnya mungkin agak serius, jadi dia menjauh dari teman-temannya. Dia pergi ke dekat rel kereta aktif. Dia telponan agak mencak-mencak gitu kayak yang sedang bertangkar. Mungkin karena teman-temannya menilai jarak Adi telponan dengan rel kereta itu aman, mereka gak mengingatkan Adi kalau akan ada kereta yang lewat. Begitu kereta lewat, ternyata Adi terpental jauh. Ia terseran pet sampai meninggal di tempat. Salah satu langannya lepas. Pak Haris telah kejadian, para pemuda di lingkungan rumahku seperti biasa, kumpul malam minggu di balai sis kamring di bawah rel. Balai atau pos kamringnya itu masih terlihat dari depan rumahku walaupun jaraknya agak jauh. Ada yang ngopi udut, ada yang main gitar. Suara berisik kereta yang lewat bukan lagi gangguan menyebalkan untuk mereka. Sekitar jam 11 malam, salah satu dari pemuda di sana melihat ada seseorang yang sedang berjalan dari arah Mester Bengkalai mendekati mereka. Awalnya pemuda yang melihat itu masih bercanda. Wey, tuh lihat. Kaya jalannya kayak si Adi, kata salah satu pemuda itu. Dibalas juga nih dengan candaan oleh yang lain. Mau ngapelin sini, retayanya dia. Hahaha. Pacarnya emang masih warga sini alias tetanggaku. Mau nyamperin dulu kali, kan elu yang gak menyengetin dia kalau mau ada cirek selewat. Salah satu dari mereka juga ada temannya Adi yang menjadi saksi kecelakaan itu rupanya. Tapi candaan mereka terhenti ketika bayangan laki yang sedang berjalan itu semakin mendekat. Mereka menyadari pemuda itu hanya berlanggan satu. Mengingat kondisi terakhir Adi setelah tertemper kereta. Mereka langsung berhamburan lari meninggalkan pos gambling sebelum Adi datang lebih dekat. Sekitar dulu ya teh, mohon maaf kalau ceritanya kurang serem. Terima kasih, ini serem banget sih menurut aku. Menurut kalian gimana? Atau kalian barangkali ada yang tinggalnya juga dekat dengan rel kereta api? Hal serem apa aja sih yang kalian pernah temui di rumah kalian? Boleh komen ya.